1 kandang domba milik Deddy warga kampung Naringgul RTL 5 RW 7 Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Raib di Gondol Maling. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 5 pagi, saat itu istri sang pemilik hendak memberikan pakan domba di kandang. Tiba-tiba istri pemilik domba tersebut berteriak, domba miliknya hilang di Gondol Maling. Menurut Deddy, ada 11 ekor domba garut di kandang yang tempatnya di belakang rumahnya. Dari total 11 domba miliknya itu, 9 domba yang sudah besar dan 2 domba yang masih disembeli dan ditinggal oleh pencuri di dekat area kandang. Tahun jam 5 ya, subuh, kalau mau maraban. Oh, pas mau ngasih makan ya Pak. Berapa banyak Pak domba yang hilang Pak? Semuanya 11, tapi yang anaknya dipotong. Dipotongnya sama Maling itu? Iya sama Maling. Oh, berarti yang dibawa 9 ekor? 9 ekor. Pak, sudah berapa lama Pak ngurus kambing itu Pak? Sudah lama, dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Dikasih dulu, dikasih pemerintah. Emang kandang dari rumah cukup jauh Pak? Dekat Pak. Dekat? Iya. Menurut Kepala Dusun Setempat Sudrajat mengatakan, sebelum kejadian dirinya dengan sejumlah warga lainnya sempat melakukan berkeliling kampung hingga pukul 12 malam. Namun diperkirakan peristiwa tersebut sekitar pukul 3 dini hari saat warga lelap tidur. Sebelumnya kejadian Maling Domba di desanya pernah terjadi pada tahun 2021 silam. Dirinya menghimbau kepada warga agar kegiatan ronda malam kembali diaktifkan. Untuk menjaga kondisi pitas keamanan di wilayah desa Karangpapak, Kecamatan Cisoloka, Bupaten Mesukabumi. Awalnya kan saya pagi-pagi kan masih tidur nih, karena saya tidur itu jam setengah 2 malam tuh saya tidur. Karena jam 2 pas itu saya baru pulang dari keliling dari ronda, pulang ke rumah, datang ke rumah. Paling saya main HP, sekitar jam 1 lewat, setengah 2 lah berarti saya baru saya tidur, terlap tidur. Ini kemungkinan kejadiannya sekitar jam 3-an ini. Jam 3 ya, saat orang pada lelap ya? Iya lah, karena jam-jam segitu kan orang memang benar-benar lelap tidurnya. Tahunya itu saya pagi bangun tidur kan dibanguni sama anak. Katanya yang punya kambing itu nangis. Yang saya nggak tahu hilang kan, pas dia datang ke sana, ya rupanya kambingnya hilang semuanya. Jadi 11 ekor kambingnya, yang 2 ekor yang anaknya itu cuma disembeli, cuma nggak dibawa. Yang 9 ekor berarti dibawa kan sama maling. Dari Kecamatan Cisolok, Kabupaten Mesukabumi, Indra Sopyan mengabarkan untuk Dinamika.